Tidak bagus, ada masalah dengan tempat tinggal sementara. Siapa itu? Beraninya kau menyerang klan roh mayat hidup kami? Alih-alih mencari makam lainnya, Abyss of Dead Souls bersiap meninggalkan neraka dan menuju istana. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani memprovokasi klan roh mayat hidup, dia akan mencabik-cabik mereka. Dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi sambaran petir kelabu dan menghilang dalam sekejap. Setan itu akhirnya pergi. Saat Dead Souls abyss meninggalkan level ketiga, peserta ujian lainnya menghela nafas lega. Kehadiran pihak lain di sini memberi mereka terlalu banyak tekanan, sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Untungnya, pihak lainnya telah pergi. Adapun alasannya, mereka tidak mau repot-repot mencari tahu. Kecepatan Abyss jiwa mati sangat cepat. Saat dia tiba di istana, alisnya berkerut erat. Dia mendapati istana itu telah hancur, dan masih ada sisa-sisa kekuatan di sekitarnya. Ada juga retakan besar di langit. Jelaslah bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Siapa itu? Dia meraung dengan marah dan mencari ke segala arah. Dia menangkap beberapa sosok dalam sekejap. Mereka adalah dua great sage. Namun, di bawah kekuatan tangan raksasa Dead Souls abyss, tidak ada cara bagi mereka untuk melawan sama sekali. Mereka berteriak dengan marah. Kami tidak menyinggungmu, kan? Biarkan kami pergi. Kami tunduk padamu. Kedua orang bijak agung itu ketakutan. Abyss of the Dead Souls mendengus dingin. Siapa yang berani menyerang istana klan jiwa mati kita? Kedua orang bijak agung itu menggelengkan kepala. Kami tidak tahu. Yang kami tahu hanyalah bahwa kalian para ahli nujum telah mengaktifkan formasi mantra yang sempurna. Ada juga pusaran hitam tak berujung di belakangnya. Kami tidak berani melewatinya. Huff, Dead Souls abyss mencibir ketika cahaya abu-abu berkedip di matanya. Dia langsung mencari jiwanya. Kedua orang bijak agung itu berteriak. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi jurang jiwa kematian. Dalam sekejap, jiwa mereka hancur. The Dead Souls abyss melonggarkan cengkramannya, wajahnya dingin. Kedua orang suci agung itu tidak berbohong. Mereka benar-benar tidak tahu siapa musuhnya. Dia mendengus dingin. Tidak peduli siapapun orangnya, aku tidak akan membiarkannya lolos. Sosoknya berkedip saat dia melangkah maju. Di dalam istana, Dead Souls abyss berteriak dengan marah. Pelindung hitam, keluarlah dan temui aku. Status Dead Souls abyss begitu tinggi sehingga bahkan para pelindung istana harus memberikan penghormatan kepadanya. Namun, setelah berteriak beberapa kali, ia menyadari tidak seorang pun datang menjemuknya. Apa yang sedang terjadi? The Dead Souls abyss sangat marah. Dia melambaikan tangannya, lalu sebuah rune misterius pun muncul. Ras roh mayat hidup, cepatlah datang dan temui aku. Suaranya yang keras dan jelas menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang merasa takut. Tak lama kemudian, satu demi satu sosok muncul di antara bangunan-bangunan dan pavilion yang hancur. Mereka berasal dari klan mayat hidup. Orang-orang itu datang ke hadapan Dead Souls abyss, menundukkan kepala dan berbicara dengan cepat. Tuhan muda, tolong balaskan dendam kami. Deat spirit abyss mendengus dingin. Siapa dia, siapa yang berani menyerang klan roh mayat hidupku? Matanya dipenuhi amarah yang tak berujung. Namun, pada saat ini, mata para pendekar pedang yang menundukkan kepala tampak berbinar dingin. Beberapa tetua yang memimpin tiba-tiba menyerang dan menamparkan tubuh Dead Souls abyss dengan kejam. Ledakan. Hari ini, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Dead Souls abyss terlempar dan beberapa jejak telapak tangan muncul di tubuhnya. Dia memuntahkan darah dan meraung, Sialan, apa kalian gila? Beraninya kau menyerangku? Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa anggota klannya menyerang. Mungkinkah orang-orang ini menyamar? Namun dari kelihatannya, bukan itu yang terjadi. Mata klan roh mati bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Aku mengikuti perintah Tuhan untuk membunuhmu. Membunuh. Sambil meraung, para bijak itu menyerbu. Segala jenis hukum dan kemampuan dilepaskan dengan cara yang luar biasa. Pada saat yang sama, ada banyak formasi susunan di sekitarnya yang berkedip-kedip dan menyerbu ke arah Dead Souls abyss. Jurang jiwa-jiwa mati meraung marah. Apakah mereka semua dikendalikan? Siapa itu? Dia adalah pakar ulung, dan dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat mata orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka telah dikendalikan oleh orang lain dan telah menjadi boneka. Karena memang begitu, dia tidak akan menahan diri. Cahaya di tubuhnya bersirkulasi, dan luka-lukanya cepat sembuh. Pada saat berikutnya, cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Kalian telah dikendalikan dan kalian bukan lagi bagian dari klan roh mayat hidupku. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Dia menyerang dengan kedua tangan dan kedua tangannya berubah menjadi dua bilah pedang yang tak tertandingi, yang menebas ke depan. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok terbelah menjadi dua. Jiwa orang-orang ini hancur, dan tidak ada rasa sakit. Dead Souls abyss sangat dingin. Sejujurnya, meskipun orang-orang ini dikendalikan, mereka tetaplah anggota klannya. Sekarang setelah mereka menyerang dan membunuh anggota klannya, Dead Souls abyss menjadi murka. Dia harus menemukan dalang di balik ini dan menghancurkannya. Dead Souls abyss benar-benar terlalu kuat. Dia menyapu semuanya sendirian. Meskipun ia menderita beberapa cedera dalam prosesnya, cederanya pulih dengan cepat. Pada akhirnya, klan roh mayat hidup dan formasi susunan di langit semuanya hancur berantakan. Dead Souls abyss berlumuran darah, baik darahnya maupun darah anggota klannya. Wajahnya sedikit pucat, tetapi tampaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Berengsek, dia meraung ke langit. Namun, pada saat ini, bendera jiwa mati di depannya memancarkan cahaya. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk dan menyelimuti jurang jiwa-jiwa mati. Mereka dengan gila melahap jiwa-jiwa dari Dead Souls abyss. Dead Souls abyss terluka parah lagi, dan dia meraung dengan gila. Jiwanya telah terluka. Dia mundur dan memuntahkan banyak darah. Sialan, kalian malah berani menyerangku. Dia benar-benar marah dan cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Eye of the Dead Souls, mencuri jiwa. Matanya berubah menjadi abu-abu, tanpa kilau apapun. Namun, mereka memancarkan tekanan jiwa yang sangat menakutkan. Kemanapun ia lewat, roh-roh jahat di sekitarnya seakan-akan telah terpotong oleh pedang dewa. Mereka terus hancur. Roh-roh yang penuh kebencian itu meraung dengan marah, ingin melarikan diri. Namun, Dead Souls abyss benar-benar marah. Di bawah sepasang mata ini, semuanya berubah menjadi abu. Pada akhirnya, seluruh istana hancur dan hancur. Hanya Dead Souls abyss yang masih berdiri di sana, tetapi situasinya saat ini juga sangat buruk. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan anggota klannya sendiri. Hal itu menyebabkan tubuhnya terluka. Sekarang dia bertarung dengan roh-roh jahat tersebut, yang menyebabkan jiwanya terluka. Singkatnya, dia terluka parah. Orang-orang di kejauhan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Dead Souls abyss gila? Mereka tercengang karena ingin menyerang anggota klan mereka sendiri. Jurang jiwa yang mati meraung ke langit. Sialan, tidak peduli siapapun kau, aku pasti akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Orang-orang di kejauhan terkejut ketika mendengar ini. Kulit kepala mereka mati rasa, mungkinkah masih ada dalang di balik ini? Mereka tidak tahu bahwa dalang di balik masalah ini, Lin Suan, telah pergi. Ia sampai di suatu pegunungan terpencil, membuka sebuah gua, dan mendirikan barisan pertahanan. Lalu, dia duduk bersilah. Kali ini, dia telah memperoleh banyak cincin penyimpanan dan sumber daya dari ras jiwa mati. Semuanya dilemparkan ke dunia pedang untuk memperkuat dunianya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan rune lainnya. Rune ini adalah rune yang menentang enam jalan reinkarnasi. 5032 Lin Suan mengerti. Teknik matanya menjadi semakin mengerikan. Kemudian, dia menyesuaikan kondisinya ke puncak dan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Berikutnya adalah hal yang paling penting. Dia ingin memahami kitab pemanggilan iblis yang merupakan warisan Kaisar Agung. Menutup matanya, pikiran Lin Suan dipenuhi dengan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu telah berubah menjadi buku hitam yang melayang dalam pikirannya. Kitab suci pemanggilan iblis diciptakan oleh Kaisar Iblis. Konon, jika seseorang mengolahnya hingga tingkat yang sangat tinggi, seseorang dapat memanggil Dewa Iblis dari luar angkasa. Itu sangatlah dahsyat. Teknik Kaisar Agung sangat sulit dipahami. Lin Suan memiliki banyak seni rahasia di tangannya. Tubuh Dewa Sembilan yang, keabadian, segel singa yang tak kenal takut. Dia bahkan memiliki kekuatan ilahi bumi yang baru diperoleh, jaring surga tanpa bayangan, dan teknik pedang asura. Akan tetapi, semua itu jika digabungkan tidak sesulit mengolah kitab pemanggilan iblis. Lin Suan diam-diam mengerti. Sudah tiga tahun. Akhirnya dia membaca kitab suci kuno bumi dan menghela nafas lega. Itu terlalu sulit. Bahkan seorang bijak agung akan merasa sulit memahami kitab suci kuno. Dia bertanya-tanya betapa mengerikannya seorang Kaisar Agung yang masih hidup. Lin Suan teringat Kaisar Iblis yang dilihatnya seratus ribu tahun lalu. Itu adalah Kaisar Agung yang sesungguhnya. Dia memberinya perasaan bahwa dia bisa membunuhnya hanya dengan sekali pandang. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Karena kartu trufnya begitu kuat, dia selalu menjadi orang yang membunuh musuh-musuhnya secara instan. Tetapi sekarang, ada seseorang yang dapat membunuhnya seketika. Perasaan ini seratus kali lebih berbahaya daripada saat dia melihat pangeran naga dan kunpengsi. Kaisar Agung memang merupakan eksistensi yang berdiri di puncak. Dan sekarang, Lin Suan ingin mengolah teknik pamungkas Kaisar Agung. Lin Suan tidak mengolahnya secara sempurna. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi iblis. Ini berbeda dari jalan utamanya. Namun, ia dapat menggunakannya sebagai referensi dan bahkan memilih untuk membudidayakannya. Kitab pemanggilan iblis tidak hanya memiliki kitab suci internal, tetapi juga berbagai teknik pamungkas. Misalnya, ada mata dewa iblis, sayap dewa iblis, dan pedang dewa iblis. Bahkan ada segel dewa iblis dan jari dewa iblis. Ada berbagai macam teknik pamungkas. Menurut kitab suci kuno, hal yang paling penting adalah memadatkan ilusi dewa iblis. Hantu ini sangat sulit untuk dipadatkan. Namun, begitu dilepaskan, kekuatannya akan sangat mengerikan. Lin Suan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, tiga tahun lagi telah berlalu. Dia masih tidak muncul dan terus berkultivasi dalam diam. Di luar, angin dan awan berubah. Sekelompok jenius baru telah tiba di dunia bawah, dan mereka mulai bangkit dan menonjol serta menantang ujian. Adapun klan roh mati, jurang roh mati juga telah pulih dari luka-lukanya. Dia dengan panik mencari pelaku di balik layar, tetapi pelakunya tampaknya telah menghilang. Itu tidak muncul lagi. Berengsek. Jurang jiwa-jiwa mati meraung ke langit. Dia tidak menyerah dan terus mengirim orang dari klan mayat hidup untuk menyelidiki. Selama dia merasakan kekuatan nyanyian jiwa-jiwa mati, dia akan menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Adapun dia, dia telah memasuki tingkat keempat dunia bawah. Tujuannya adalah Kaisar Agung, dan dia tahu bahwa sudah ada Kaisar di generasi ini. Dia memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat. Jika dia ingin menjadi Kaisar Agung, dia harus mengalahkan pangeran-pangeran itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia berkultifasi lebih gila lagi, dan bahkan berharap bisa menjumpai beberapa pertemuan kebetulan yang menantang surga di neraka tingkat keempat. Tahun ke-7 Di tingkat ketiga neraka, sesosok makhluk berjalan keluar dari reruntuhan. Itu adalah seekor monyet dengan tongkat logam di tangannya. Saat dia keluar, dia meraung ke langit, menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Orang-orang di tingkat ketiga sangat ketakutan. Dalam sekejap, berita yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Seseorang benar-benar telah keluar dari reruntuhan Asura. Astaga, siapakah orang itu? Apa yang diperolehnya? Apakah dia mendapatkan warisan Asura? Banyak sekali suara yang terdengar, dan banyak sekali orang yang datang untuk menyelidiki. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh monyet itu dengan tongkat logam besar. Sekelompok lalat, enyahlah. Si monyet, yang Tian meraung. Dia juga menghabiskan banyak upaya untuk keluar dari reruntuhan Asura. Setelah keluar, dia mulai mencari keberadaan Lin Xuan. Kakak Lin belum keluar, tidak mungkin, mungkinkah dia masih terjebak di dalam. Monyet itu keluar secara alami karena ras Asura ada hubungannya dengan waktu. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu menghadapi waktu. Oleh karena itu, ia hanya bisa mencari di luar. Pada akhirnya, dia tidak menemukan jejak Lin Xuan. Dia menghela nafas. Mungkin dia sudah keluar. Lagipula, saudara Lin punya banyak kartu truf. Seharusnya tidak ada masalah. Awalnya si monyet tidak yakin. Namun, saat bertemu dengan ras roh mayat hidup, dia pun mengerti. Ini karena ras roh mayat hidup telah mengincarnya, dan dia telah membunuh beberapa orang bijak agum dari ras roh mayat hidup. Dia juga menerima berita. Dia bukan orang pertama yang diburu. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang keluar dari reruntuhan Asura seperti dia. Saat itu mereka juga mengejar pemuda itu. Bahkan pemuda itu telah menghancurkan sebuah istana. Setelah monyet itu mendengar ini, dia langsung tertawa. Haha, itu pasti saudara laki-laki saudara Lin. Dia senang dan terkejut pada saat yang sama. Lin Suan telah keluar lebih awal darinya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia telah membunuh orang bijak agung dari ras roh mayat hidup. Monyet itu mendengus dingin. Beraninya kau menyerang saudaraku. Kau pasti sudah lelah hidup. Dia juga menyerang dengan agresif dan menghancurkan istana lainnya. Hal ini menyebabkan keributan di dunia bawah. Satu lagi orang yang berani menantang ras roh mayat hidup. Ras roh mayat hidup menjadi gila. Pertama, mereka ditampar di wajah oleh seorang pemuda. Sekarang, mereka ditampar di wajah oleh seekor monyet. Mereka tidak dapat mentolerirnya. Mereka memanggil jurang roh orang mati. Orang-orang ini mulai memanggil dengan panik. Di tingkat keempat neraka. Abyss of the Dead Spirits kembali segera setelah menerima berita tersebut. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang ingin dia temui. Itu seekor monyet. Namun, dia akan membuat ras roh mayat hidup menyesal karena berani menantang mereka. Baik manusia maupun monyet, mereka pasti akan mati. Berlututlah dan terima kematianmu. Jurang roh mati menatap Sun Kitian dan berteriak dingin. Sun Kitian mencibir. Kamu! Ambil tongkatku! Ia menyerang dan tongkat besinya menyapu seluruh dunia seakan-akan telah berubah menjadi senjata dewa yang tiada taraf. Ia langsung menyelimuti jurang roh mati. Tubuh Abyss of the Dead Spirits tercabik-cabik. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bukankah dia terbunuh? Itu tidak mungkin. Bukankah dia jenius nomor satu dari ras roh mayat hidup? Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudahnya? Monyet ini sungguh menakutkan. Sun Kitian mendengus dingin. Sungguh semut yang lemah. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening karena ada cibiran di dunia. Aku pikir kamu semutnya. Aku makhluk abadi. Kau tak akan bisa menyakitiku sama sekali. Sun Kitian tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa tubuh yang telah terkoyak-koyak telah berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk jiwa. Kemudian mereka berkumpul dan berubah menjadi sesosok manusia. Tubuh roh mayat hidup. Sun Kitian mengerutkan alisnya erat. Abyss of the Dead Spirits mencibir. Benar sekali, aku memiliki tubuh roh mayat hidup. Bagaimana kau akan membunuhku tanpa jejak? Fisiknya sangat mengerikan. Itu adalah tubuh dari zaman Arkaan. Oleh karena itu, cedera ini tidak dapat membunuhnya sama sekali. Orang-orang di kejauhan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Abyss of the Dead Spirits, dia memang menantang surga. Garis keturunan dan fisiknya dapat dikatakan sebagai orang terkuat di bawah tirk. 5.033 Beraninya kau mengaku abadi. Sun Kitian mencibir. Hari ini, aku, Sun Tua, akan menghancurkan jiwamu. Dia meraung marah dan mengayunkan tongkat besinya lagi, menyelimuti bagian depan. Tubuh Dead Souls habis hancur lagi, berubah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pecahan membentuk jiwa, memancarkan aura mengerikan. Sialan, aku, Matahari Tua, akan menghancurkanmu. Murka surga. Ia meraung ke langit, dan suara yang mengerikan pun terdengar. Suara itu cukup untuk mengguncang masa lalu dan masa kini. Mundur. Para penonton di kejauhan mundur dengan panik. Mereka yang mundur perlahan tercabik-cabik oleh suara itu. Kabut darah jatuh dari langit. Orang-orang dari ras jiwa mati juga berlutut di tanah karena ngeri. Itu terlalu menakutkan. Raungan yang dapat menghancurkan dunia. Sebenarnya makhluk suci macam apakah monyet ini. Dead Souls habis pun meraung dingin. Jiwa-jiwa yang dipadatkannya masing-masing memegang sabit kematian. Lalu, mereka menyerang ke depan. Ribuan sabit kematian berkumpul dan saling tumpang tindih, bertabrakan disertai suara yang mengerikan. Konfrontasi antara keduanya sungguh menggemparkan. Para penonton tercengang. Itu terlalu mengerikan. Dead Souls habis bukanlah jenius nomor satu. Monyet itu juga menakutkan. Keahlian unik yang ia gunakan sungguh menakutkan. Setelah satu gerakan, mereka berdua bertarung lagi. Mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat atau dari jauh. Segala jenis keterampilan unik bermunculan. Para penonton tercengang. Apakah mereka benar-benar hanya dua orang muda? Mengapa terasa seperti dua kaisar agung muda sedang bertarung? Ini benar-benar pertarungan sengit antara naga dan harimau. Banyak ahli dari dunia bawah menganggupkan kepala mereka saat menyaksikan adegan ini. Mereka mendengar bahwa ada seorang putra mahkota di kota kuno suci terpencil, dan pangeran naga sedang mengincar dunia bawah. Dunia bawah memiliki kaisar neter, namun tidak ada putra mahkota. Dead Souls habis setara dengan raja yang tidak bermahkota. Gelar ini terlalu berat. Itu sama saja dengan memperlakukan Dead Souls habis sebagai putra mahkota. Namun, pihak lainnya memang memenuhi syarat. Kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sungguh dahsyat. Mungkin bahkan seorang sage menengah agung akan mudah terkoyak jika mereka naik. Namun, yang lebih mengejutkan adalah monyet itu. Garis keturunan Dead Souls habis tidak biasa. Itulah mengapa dia begitu menakutkan. Tapi apa asal usul monyet ini? Itu terlalu menakutkan. Kidarahnya menggemparkan dunia. Tongkat besi di tangannya diayunkan ke segala arah, seolah-olah seorang maha guru berhadapan dengan maha guru lainnya ibarat seekor semut berhadapan dengan seekor naga. Tidak ada cara baginya untuk melawan sama sekali. Sekalipun itu adalah Dead Souls habis, ia tetap saja dipukuli sampai darahnya bergemuruh dan ia melolong gila-gilaan. Sialan, pergilah ke neraka. Dead Souls habis meraung dengan marah, dan hukum abu-abu yang tak berujung muncul di tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian saat dia menyerang ke depan. Ada puluhan ribu sabit di sampingnya, yang berubah menjadi cahaya yang menakutkan. Itu bisa merenggut kekuatan hidup seseorang. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas. Aku, matahari tua, tidak takut padamu. Monyet itu lebih terus terang. Dia mengayunkan tongkat besi di tangannya seolah-olah seorang dewa kuno telah hidup kembali. Dia mengayunkan sembilan kali berturut-turut, menghancurkan langit dan bumi dengan cara yang tidak terduga. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Seluruh dunia terus-menerus hancur, berubah menjadi kekacauan. Mata surgawi Marsial Dao. Pada saat ini, Sun Kitian mengeluarkan raungan marah sementara matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Api kemasan turun, membakar sembilan langit. Roh-roh pendendam di sekitar berteriak gila-gilaan dan berubah menjadi asap hitam. Apa ini? Pada saat ini, semua orang di dunia bawah merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mata emas dan api emas milik pihak lain terlalu menakutkan. Hal itu memberi mereka rasa ancaman yang besar. Seolah-olah ia dilahirkan untuk menahan mereka. Tubuh Dead Souls abis juga diselimuti oleh api kemasan dan langsung terbakar. Dia berteriak ketika separuh tubuhnya berubah menjadi abu. Matanya penuh dengan kengerian. Sial, siapa kamu? Siapa kamu? Dia terlalu terkejut. Di antara generasi muda seluruh dunia bawah, tidak lebih dari tiga orang yang mampu bersaing dengannya. Tetapi sekarang, ada seseorang yang dapat menekannya. Terlebih lagi, dia telah sepenuhnya terkendali olehnya. Tatapan mata pihak lain sungguh menakutkan. Itu dengan mudah menembus tubuhnya. Berengsek! The Dead Souls abis berbalik dan pergi. Tidak ada cara untuk melawan. Saat mata surgawi Marsial Dao muncul, itu benar-benar terlalu kuat untuk menahannya. Apakah dia lolos? Banyak sekali tokoh kuat dari dunia bawah melihat kejadian ini dengan terkejut. Akan tetapi, mereka tidak merasa bahwa Dead Souls abis telah kalah, sebab semua orang merasakan kengerian. Baik para jenius muda maupun orang-orang tua yang kuat, mereka semua memandang monyet itu dengan kagum. Mereka bahkan memutuskan bahwa jika ada kesempatan, mereka pasti akan membunuh pihak lainnya. Karena orang ini adalah musuh bebuyutan seluruh dunia bawah. Si monyet mencibir, mau lari, tetaplah di sini untukku, mata hari tua. Mata surgawi Marsial Dao menyerang lagi dan menembus tubuh pihak lain. Kemudian, tongkat besi itu menyapu dan langsung menghancurkan Dead Souls abis hingga berkeping-keping. Dead Souls abis terluka parah. Tubuhnya yang hancur berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang ke segala arah dan akhirnya melarikan diri. Huff, seekor semut. Monyet itu mendengus. Banyak orang terkejut, bahkan ada yang diam-diam memperhatikan monyet itu. Namun Sun Kitian masih tidak takut. Apa yang terjadi lima hari kemudian mengejutkan seluruh dunia bawah? Sun Kitian sedang diburu. Orang yang menyerang adalah seorang sage agung tingkat puncak, seorang sage agung teratas dari ras jiwa mati. Dia sangat kuat. Pihak lain memiliki pagoda jiwa mati. Dia menyerang Sun Kitian secara agresif. Meskipun Sun Kitian kuat, dia hanyalah seorang grit sage di tahap awal. Menghadapi grit sage di puncak, dia masih terluka. Bahkan mata surgawi Marsial Dao tidak dapat melukai seorang petapa agung tingkat puncak kali ini. Sun Kitian hanya bisa mundur. Puncak dari grit sage ingin membunuh Sun Kitian sepenuhnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Sialan. Pada akhirnya, Sun Kitian lolos dengan luka-luka dan meninggalkan pesan. Saat aku, matahari tua, mencapai puncak, itu akan menjadi saat kehancuran ras jiwa mati. Begitu kata-kata itu keluar, dunia bawah terkejut. Upil mata ras jiwa mati pun mengecil. Bahkan sang bijak agung yang agung itu pun memberi perintah. Menemukan. Sekalipun ia berlari sampai ke ujung bumi, ia harus menemukannya. Dan dia bersumpah bahwa saat berikutnya dia menyerang, yang diserangnya bukan hanya satu grit sage teratas. Setidaknya dibutuhkan lima orang bijak agung tingkat atas untuk membunuhnya. Hancurkan jiwa lawannya. Bukan hanya ras jiwa mati. Beberapa keluarga dan sekte kuat di dunia bawah merasa bahwa Sun Kitian adalah momok. Mereka juga diam-diam mencarinya. Mereka bahkan membentuk aliansi. Sepuluh orang bijak agung menyerang bersama-sama, melanda dunia. Pada akhirnya, mereka tidak menemukannya. Hal ini membuat wajah mereka menjadi jelek. Mungkinkah dia sudah meninggalkan dunia bawah? Hati semua orang terasa berat. Jika mereka membiarkannya menerobos lagi di masa depan dan kembali. Berapa banyak di antara mereka yang mampu melawannya? Suasana Dead Souls Rache juga hikmat. Namun, Dead Souls Abyss berkata, Huff, matanya terlalu aneh. Selain itu, aku tidak takut. Asal aku menemukan harta ajaib yang dapat menghalangi mata itu, aku bisa membunuhnya dengan pedangku. The Dead Souls Rache mendapatkan kembali harapan mereka. Dead Souls Abyss adalah harapan keluarga mereka. Dia pasti akan menjadi kaisar agung di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia bukan tandingannya. Kata sang bijak agung di puncak, Jangan khawatir, kami akan menempa senjata suci untuk muguna menghalangi mata emasnya. 5.034 Lin Suan tidak tahu tentang semua ini. Pada saat ini, Lin Suan masih dalam pengasingan. Dia memasuki dunia pedang untuk mengolah kitab suci pemanggilan iblis. Dalam sekejap mata, sudah tahun ke-10. Kitab pemanggilan iblis milik Lin Suan hanya pada tingkat pemula. Akan tetapi, karena ia mengolah kitab pemanggilan iblis, hal itu memungkinkannya mengolah jaring surga tanpa bayangan dan pedang surah dengan lebih cepat. Ilmu pedang surah telah mampu melepaskan pedang ketiga. Teknik pergerakan jaring langit tanpa bayangan menjadi semakin tidak terduga dibandingkan sebelumnya. Selain itu, ada kemampuan lain dalam kitab pemanggilan iblis, yaitu sayap dewa iblis. Meski keduanya adalah teknik gerakan, keduanya berbeda. Jaring surga tanpa bayangan setara dengan menghindar dengan cepat dalam jarak tertentu. Adapun sayap dewa iblis, ia sangat cepat ketika terbang dalam garis lurus. Keduanya memiliki kelebihannya. Selain sayap dewa iblis, ada juga segel dewa iblis. Ia bisa berubah menjadi segel besar, yang merupakan serangan kuat. Lagu Dewa Setan Berbeda dengan Song of the Dead sebelumnya. Song of the Dead setara dengan sebuah tanda, yang digunakan untuk mengejar musuh. Namun, lagu Dewa Iblis adalah sebuah serangan. Serangan jiwa. Ketika lagu itu didengungkan, jiwa pun langsung tergugah. Pada saat itu, jika dipadukan dengan mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, ada juga banyak kemampuan ilahi. Seperti yang diharapkan dari warisan Kaisar Agung, itu benar-benar terlalu kuat. Sekarang, Lin Suan akhirnya bisa merasakan teror para Kaisar itu. Bahkan jika seorang Kaisar Agung mangkat, ia masih dapat melestarikan keluarganya selama puluhan juta tahun. Sudah sepuluh tahun, saatnya untuk keluar dan melihat. Kekuatan Lin Suan saat ini telah meningkat pesat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagipula, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dia akan mencari Raja Kera dan kemudian memeriksa situasi lain di neraka. Jika tidak ada yang istimewa, Lin Suan bersiap untuk kembali ke kota kuno suci jauh. Lagipula, tujuannya adalah pangeran naga. Memikirkan hal ini, Lin Suan berjalan keluar. Pada saat yang sama, dunia bawah telah berubah dalam sepuluh tahun terakhir, terutama delapan belas tingkat neraka. Ada juga kelompok pembudidaya baru. Tingkat pertama dunia bawah, defleksi catok trik. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya baru telah merekrut sekelompok pembudidaya lainnya. Defleksi catok trik, mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak sekte pada tingkat pertama yang mampu melawan mereka. Bahkan sekarang, catok trik defleksi sedang bersiap memasuki level kedua dan mengembangkan kekuatannya sendiri di sana. Di defleksi catok trik, beberapa sosok tengah mengobrol di tepi danau. Salah satu dari mereka berkata, Sudahkah Anda mendengarnya? Monyet yang telah menyapu bersih ras roh mayat hidup dan bahkan telah melukai parah jurang roh mati. Ini ada hubungannya dengan bunga ilusi kita, klan bulan. Benar-benar, monyet itu sungguh menantang surga. Dia jelas memiliki bakat seorang kaisar agung muda. Tidak mengherankan jika Dead Souls habis dikalahkan olehnya. Ada pula yang mengatakan bahwa mata surgawi bela diri monyet itu terlalu mengerikan, dan khusus digunakan untuk menahan orang agar tidak masuk ke dunia bawah. Jika tidak, Dead Souls habis tidak akan dikalahkan secara telak. Mereka bahkan mungkin menang. Suara-suara terdengar satu demi satu. Namun, pada saat ini, seorang pria besar berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Apa yang kamu tahu? Sebelum monyet itu, ada orang lain yang telah menyapu istana klan roh mayat hidup. Itu adalah anggota bunga ilusi kita, bulan yang terpantul. Apa? Defleksi catok trik kita benar-benar punya orang yang hebat. Ketika yang lain mendengar ini, mereka teramat terkejut. Mereka baru bergabung beberapa tahun lalu, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dan pria besar ini adalah orang yang mengikuti Nairo, Lin Suan, dan yang lainnya untuk menjalankan misi bersama. Oleh karena itu, dia secara alami telah melihat Lin Suan dan tahu bahwa Lin Suan telah menyelamatkan Raja Kera. Pria besar itu berkata, bukan hanya itu saja. Tahukah Anda monyet itu? Dia diselamatkan oleh orang-orang dari bunga ilusi, air dan bulan. Dewa agung manakah itu? Banyak orang terkejut. Pria besar itu tertawa. Namanya Lin Woody. Kemudian lelaki besar itu menceritakan apa yang telah terjadi saat itu. Meski dia hanya memberikan gambaran kasar, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut setelah mendengarnya. Ya Tuhan, Lin Woody ternyata sangat kuat. Apakah menurut Anda kedua orang ini adalah putra kaisar? Seseorang bertanya. Pria besar itu berkata bahwa dia tidak tahu. Meskipun mereka bukan putra kaisar, mereka adalah orang-orang jenius yang tidak jauh dari itu. Di masa depan, mereka ditakdirkan untuk berdiri di puncak alam semesta. Berdiri di puncak, hanya mereka berdua. Huff, mereka ditakdirkan untuk pergi ke neraka tingkat ke-18. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Orang-orang di bunga ilusi, bulan terpantul tercengang. Wajah banyak orang menjadi gelap. Karena menurut orang besar itu, Lin Woody adalah anggota bunga ilusi, bulan terpantul. Kini setelah ada yang meremehkan Lin Woody, Mereka justru meremehkan bunga ilusi, bulan terpantul. Dalam sekejap, mereka menjadi marah. Siapa kamu? Keluar dari sini. Benar sekali, siapa kamu? Beraninya kau memandang rendah orang-orang bunga ilusi, bulan pantul. Mengapa Lin Gongzi dan Lin Woody tidak dapat berdiri di puncak dunia? Apa itu bunga ilusi dan bulan terpantul? Saya dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Sialan, beraninya kau meremehkan bunga ilusi, bulan terpantul. Para orang suci langsung marah. Mereka telah bergabung dengan bunga ilusi, bulan terpantul, jadi mereka tentu harus melindungi reputasi sekte mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata orang di depan mereka, niat membunuh langsung melonjak keluar dari tubuh mereka. Satu demi satu, hukum yang sangat mengerikan melanda antara langit dan bumi. Beraninya kalian semut berbuat jahat padaku. Sosok misterius di hadapan mereka mengangkat sudut mulutnya membentuk senyum menghina. Pendiri bunga ilusi, reflektit mun bahkan tidak bisa menghalangi tiga gerakanku saat itu. Apa kau pikir semut sepertimu dapat menghalangi satu jariku? Semudah membalikkan tanganku jika aku ingin membunuhmu. Bagaimana itu mungkin? Semua anggota yang ada di sekitarnya tercengang. Pendiri ilusionari flower, reflektit mun tidak dapat menghalangi tiga gerakannya. Sungguh lelucon. Walaupun mereka belum melihat pendirinya, dia jelas merupakan ahli yang sangat mengerikan karena mampu menciptakan bunga ilusi, bulan terpantul. Lelaki kekar tadi mengernyitkan dahinya erat-erat. Orang di depannya tampaknya tidak berbohong. Mungkinkah dia benar-benar makhluk yang sangat menakutkan? Sosok misterius di depan mereka mengabaikan para orang suci. Sebaliknya, dia memandang danau yang lebih jauh. Dia berkata, ini wilayah bunga ilusi, bulan terpantul, kan? Ada susunan yang sangat mengerikan di sekelilingnya. Dia berjalan ke kiri dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia melampaui para sein di sekitarnya. Dia tiba di atas danau. Dia melihat sekeliling. Lumayan. Tampaknya kekuatan aray telah meningkat selama bertahun-tahun. Ketika para sage di sekitarnya melihat kejadian ini, mereka semua mengerutkan kening. Seseorang mencibir. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kau mencoba menyerang bunga ilusi kami, bulan terpantul? Jangan bercanda. Deretan kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda tolak. Sebelum mereka sempat selesai berbicara, mereka semua tercengang. Tria misterius di hadapan mereka mengulurkan jarinya dan melambaikannya dengan lembut. Susunan di sekeliling mereka terus hancur. Seluruh danau terbelah dua olehnya. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di bunga ilusi, bulan terpantul membelalakkan mata mereka karena tak percaya. Jika mereka tidak memiliki token, mereka tidak akan bisa memasuki aray tersebut sama sekali. Bahkan seorang santo tertinggi akan hancur jiwa dan raganya. Tetapi sekarang, pihak lain telah dengan mudah menerobosnya. Mungkinkah orang ini benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan? 5.035 Di bawah jari ini, seluruh danau terbelah dua. Di dalam danau. Orang-orang dari ilusionari flower, water, dan moon bahkan lebih terkejut lagi. Mereka merasa bahwa lingkungan sekitar mereka berguncang. Tenaga tak terbatas mengalir turun, bahkan terdengar suara susunan energi itu hancur. Sial, apa yang terjadi? Seseorang menyerang mereka. Bunga ilusi, air dan bulan. Siapa itu? Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari tingkat kedua? Keluarlah dan lihatlah. Dalam sekejap, banyak pembangkit tenaga listrik bergegas keluar sambil berteriak keras. Namun, ketika mereka melihat seseorang di danau, mereka terkejut. Saat dia menggunakan jarinya untuk menghancurkan sekelilingnya, mereka semua tercengang. Ya Tuhan, orang macam apa ini? Kekuatannya terlalu kuat. Nairo pun bergegas keluar. Saat melihat sosok di depannya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Abyss of Dead Souls, kamu benar-benar datang ke sini. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain juga tercengang. Abyss of Dead Souls, nama ini bagaikan guntur di telinga mereka. Inilah jenius nomor satu dari klan mayat hidup. Di dunia bawah, dia mungkin bisa menduduki peringkat lima teratas. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Hanya saja mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa pria misterius di hadapan mereka sebenarnya adalah Abyss of Dead Souls. Tidak heran dia begitu menakutkan. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi wajah Nairo menjadi sangat buruk. Apa yang dilakukannya di sini? Dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Masalah ini hanya bisa dilaporkan kepada pemimpin aliansi bunga ilusi, air dan bulan. Bahkan, tanpa mereka berkata apa-apa, sebuah cermin terbang keluar dari dalam. Cermin itu sangat sederhana, di langit, sepasang mata muncul. Dia menatap ke depan dan bertanya, Abyss of Dead Souls, aliansi bunga ilusi, air dan bulan kami tidak menyinggungmu, kan? Mengapa kamu di sini? Niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di mata Abyss of Dead Souls. Monyet yang datang ke klan mayat hidupku sebelumnya ada hubungannya dengan aliansi bunga ilusi, air, dan bulan milikmu, kan? Tahukah kamu di mana dia? Dan, orang yang menghancurkan istanaku tadi bernama Lin Woody, kan? Dia tampaknya merupakan anggota aliansi bunga ilusi, air, dan bulan Anda. Katakan padanya untuk keluar dan mati. Saya tidak kenal monyet yang sedang Anda bicarakan. Adapun Lin Woody, dia memang anggota aliansi bunga, air, dan bulan ilusi kita. Akan tetapi, sejak ia bergabung dengan aliansi bunga, air, dan bulan ilusi kami, tidak ada jejaknya selama 10 tahun. Kami tidak tahu di mana dia. Mungkin dia telah meninggalkan dunia bawah. Kiri. Dead Souls abyss mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh danau di bawahnya langsung berubah menjadi lubang hitam kehampaan. Upil mata orang-orang di sekitar mengecil. Suara dingin dari Dead Souls abyss terdengar. Lin Woody berani melawan Dead Souls clan. Dia pasti akan mati. Tidak hanya itu, semua temannya akan masuk neraka. Siapa di antara Anda yang memiliki hubungan baik dengannya? Tatapan dingin Dead Souls abyss menyapu. Itu bagaikan pisau tajam dari surga. Kemanapun ia lewat, para sage dari catotrik deflection memuntahkan setegup darah. Dia terus mundur. Beberapa di antara mereka bahkan tubuhnya hancur. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan. Tatapan mata pihak lain terlalu kuat. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Wajah Nairo berubah jelek. Karena di seluruh defleksi catotrik, hanya dia dan Lin Suan yang memiliki hubungan khusus. Meski dikatakan luar biasa, namun kenyataannya mereka telah membentuk tim bersama untuk menjelajah neraka tingkat ketiga. Meski begitu, hal itu tetap menarik perhatian banyak orang. Dead Souls abyss juga menoleh, menatap Nai Luo, dan berkata sambil mengerutkan kening. Kamu teman Lin Woody itu. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Mereka menatap Nairo dengan simpati di mata mereka. Mereka tahu bahwa Nairo sudah tamat. Nairo menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Mereka bukan teman, tetapi mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati bersama. Suara Nairo nyaring. Dead Souls abyss tertawa. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Nairo berkata, aku mengatakan kebenaran. Kau bisa membunuhku, tapi kau tak bisa membuatku tunduk. Aku milik jembatan ketidakberdayaan. Huff, jembatan ketidakberdayaan, aku sungguh terkejut ada wanita sepertimu. Saya sangat mengagumi Anda. Jika dalam keadaan lain, saya mungkin akan meminta Anda untuk mempertimbangkan mengikuti saya. Aku akan membiarkanmu menikmati seumur hidup penuh kejayaan dan kekayaan. Namun sayangnya, Anda tahu Lin Woody. Dan Anda memiliki hubungan khusus dengannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika mengambil tindakan. Dead Souls abyss mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Wajah orang-orang di sekitar menjadi pucat pasi. Nairo meraung marah. Ia melambaikan tangannya dan meluncurkan jembatan ketidakberdayaan. Dia berdiri di jembatan, dikelilingi oleh jurang tak berujung. Dia mencoba melawan. Namun, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Hukum yang tak terbatas berkumpul di tangan Nairo, membentuk sebuah rune. Dia melambaikan tangannya ke depan. Itu menghancurkan jembatan ketidakberdayaan dalam sekejap. Dia menunjuk gelabela Nairo. Dalam sekejap, sebuah tanda abu-abu muncul di antara kedua alisnya. Ia membawa aura yang sangat kuat. Wajah Nairo berubah pucat pasi dalam sekejap. Dia bisa merasakan hidupnya memudar dengan cepat. Inilah rune perebut jiwa, teknik unik dari klan roh mayat hidupku. Begitu kau terkena serangan itu, nyawamu akan segera terkuras. Tak lama lagi kau akan berubah menjadi wanita tua. Pada akhirnya, anda akan mati dalam keputus asaan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar ini. Sejujurnya, dengan metode deat spirits abis, membunuh Nirvana akan sangat sulit. Tidak bisa lebih sederhana lagi. Dapat dikatakan mereka dapat membunuhnya seketika. Namun, dia tidak melakukannya. Lawannya jelas-jelas menyiksanya. Mengubah peri cantik menjadi makhluk jelek. Lebih jauh lagi, siksaan jiwanya setiap hari dan hilangnya kekuatan hidupnya dapat dikatakan lebih menyedihkan daripada kematian. Nairo putus asa. Ia menyadari bahwa ia tidak sanggup menahan kekuatan ini sama sekali. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, Dead Souls abis menyerang lagi. Bendera abu-abu muncul di tangannya dan menari-nari liar. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyerang orang-orang suci di sekitarnya. Seluruh defleksi catok trik diselimuti. Pada saat berikutnya, mereka merasakan jiwa mereka terbelah seakan-akan hendak dirobek. Bahkan cermin yang sederhana dan tanpa hiasan itu telah menjadi redup dan tak bernyawa. Kata Dead Souls abis. Mulai sekarang, kalian masing-masing akan merasakan sakitnya jiwa kalian yang terkoyak. Sampai mati. Selama masa ini, tak seorang pun dapat meringankan rasa sakitmu. Selain saya, ada satu orang lagi, dan dia adalah Lin Woody. Asal dia muncul, aku bisa mengampuni kamu. Jika tidak, anda bisa menunggu kematian anda dalam keputus asaan. Pergilah temui Lin Woody dan beritahu dia kalau aku menunggunya di neraka. The Dead Souls abis mencibir dan pergi. Karena Lin Woody adalah anggota defleksi catok trik, orang-orang ini pasti punya cara untuk menghubunginya. Ketika pihak lain muncul, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dead Souls abis telah pergi, tetapi penduduk catok trik defleksion putus asa. Mereka menjerit kesakitan. Tubuh Nairo juga bergetar. Bunga hitam iblis muncul di cermin pemimpin sekte defleksi catok trik. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Hubungi Lin Woody untukku. 5.036 Berita ini juga menyebar dengan cepat. Semua orang terkejut. Tampaknya Dead Souls abis akan bergerak lagi. Jika mereka tidak dapat menemukan monyet itu, mereka mungkin akan menemukan Lin Woody. Mereka tidak tahu banyak tentang Lin Woody. Mereka hanya tahu bahwa pihak lain berasal dari Illusionary View. Dan dialah yang menghancurkan istana klan mayat hidup untuk pertama kalinya. Meski mengejutkan, itu masih jauh dari Dead Souls abis. The Dead Souls abis merupakan jenius teratas di dunia bawah. Kekuatannya tak tertandingi. Semua orang bahkan menganggapnya sebagai kaisar agung muda. Siapa yang dapat melawan orang seperti itu? Meski terakhir kali ia kalah dari monyet, semua orang mengira itu hanya kecelakaan. Karena mata monyet itu menahan seluruh dunia bawah, maka jurang jiwa mati tidak dapat dikalahkan. Dan dalam beberapa tahun ini, pihak lain pasti sudah menemukan cara untuk melawan sepasang mata itu. Kali ini, bahkan jika dia bertemu monyet itu lagi, dia mungkin tidak akan kalah lagi. Mengenai Lin Woody ini, semua orang tidak optimis. Bukan hanya itu saja, kali ini klan mayat hidup tampaknya ingin menghapus sepenuhnya rasa malu mereka sebelumnya. Terakhir kali, mereka dikalahkan dan tempat tinggal sementara mereka dihancurkan. Mereka kehilangan muka dan gengsi. Kali ini, mereka datang ke sini untuk membangun kembali reputasi mereka. Jadi selain Dead Souls Abyss, mereka juga mengeluarkan seorang jenius yang hebat. Hantu. Seorang wanita, adik perempuan dari Dead Souls Abyss. Bakatnya juga sangat kuat. Pada saat ini, Phantom datang ke dunia bawah dan mulai menantang para pembangkit tenaga listrik di dunia bawah. Dia bahkan mulai menyapu bersih para jenius terbaik dari keluarga lain. Tiba-tiba, segala macam berita tersebar. Kejeniusan kuil asasin dikalahkan oleh Phantom dalam tiga gerakan. Orang-orang sekte iblis darah dikalahkan dalam lima gerakan. Para pembangkit tenaga listrik dunia bawah itu juga tidak mampu menahan sepuluh gerakan. Banyak orang terkejut. Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Dia adalah ilusi jiwa, dan serangannya terlalu kuat. Sepasang mata tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Tak seorang pun yang menjadi lawannya. Seruan terdengar satu demi satu. Dalam waktu singkat, Phantom telah muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan, yang mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa klan mayat hidup terlalu kuat. Meskipun mereka pernah mengalami kekalahan sebelumnya, kemunculannya kali ini menunjukkan bahwa fondasi pihak lain sangat kuat. Selain si jenius nomor satu, para jenius lain dari pihak lain juga sangat menakutkan. Untuk sesaat, orang-orang di dunia bawah merasa ketakutan. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menjadi musuh klan mayat hidup lagi. Pada saat yang sama, mereka mulai khawatir tentang defleksi catop trik dan bahkan linsuan. Bahkan adik dari Dead Souls Abyss pun sangat mengerikan. Lalu seberapa mengerikankah Dead Souls Abyss? Kemungkinan besar, jika dia bergerak, semua jenius akan terbunuh seketika. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama sebulan terakhir, pesan yang tak terhitung jumlahnya bertebaran. Orang-orang itu telah mengalami penderitaan selama sebulan. Selama bulan ini, jiwa mereka dilahap setiap saat, setiap hari. Mereka semua harus menanggung siksaan semacam itu, terutama Nairo. Dulu dia sangat cantik, tetapi sekarang, dia tampak seperti tengkorak. Dia bahkan tidak memiliki penampilan yang pantas. Cermin iblis itu meraung dengan ganas. Apakah Lin Woody belum dihubungi? Apakah dia belum ada di sini? Beberapa orang putus asa. Ya, mereka sudah menghubunginya. Namun, dia mungkin sudah menerima berita itu sejak lama. Mengetahui bahwa Dead Souls abis ingin membunuhnya, dia mungkin sudah melarikan diri sejak lama. Ya, kami telah menghubunginya setiap hari selama sebulan terakhir. Mereka telah tiba sejak lama. Fakta bahwa pihak lain tidak ada di sini berarti mereka takut. Mereka sama sekali bukan tandingan Dead Souls abis. Pihak lainnya telah melarikan diri, tetapi kami harus menanggung keputus asaan. Bukan hanya mereka, tapi semua orang memperhatikan. Selama sebulan terakhir, Lin Woody tidak muncul sama sekali. Beberapa orang mencibir, apa-apaan Lin Woody, dia terlalu sombong. Dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Benar, dia bahkan tidak berani keluar sekarang. Bagaimana dia bisa melawan Dead Souls abis? Sungguh lelucon. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Orang-orang klan mayat hidup mendengus dingin. Bahwa Lin Woody menggunakan cara tercelah untuk menghancurkan istana kita. Kami ceroboh. Jika kami bertarung langsung, dia sama sekali bukan tandingan kami. Keluarlah jika kau punya nyali. Kita bisa membunuhnya dengan tamparan. Pantom juga berbicara. Kakaku tidak perlu bergerak. Mataku bisa membunuhnya dalam sekejap. Satu demi satu suara terdengar. Pada saat ini, reputasi klan mayat hidup mencapai puncaknya. Semua orang harus menghormati mereka. Pada saat ini, Lin Suan masih berada di tingkat ketiga dunia bawah. Dia baru saja mengolah kitab suci pemanggilan iblis. Setelah keluar, dia tentu saja harus memamerkan kekuatannya. Pada saat itu, ia tiba di sebuah makam kuno. Ada makhluk yang sangat mengerikan di makam kuno itu. Sebuah kerangka terbang keluar. Ia memiliki kultivasi seorang grit sage tingkat menengah. Kerangka itu merentangkan cakarnya, menutupi langit dan bumi. Tampaknya itu menghancurkan segalanya. Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya. Segel Dewa Iblis. Dia menggambar segel besar dengan telapak tangannya dan meledakkannya ke depan. Ukulan biasa menghancurkan langit dan bumi. Di depannya, kerangka grit sage tingkat menengah langsung terkoyak. Kerangka itu tidak dapat menahannya sama sekali. Tubuh dan jiwanya hancur. Lin Suan menarik telapak tangannya, dan sudut mulutnya terangkat. Terlalu kuat. Sebelumnya dia sangat kuat, tetapi membunuh seorang grit sage tingkat menengah tanpa menggunakan kartu trufnya. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Tetapi sekarang, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seorang grit sage tingkat menengah. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Kitab Suci Kuno Kaisar Agung, itu benar-benar mengerikan. Dia baru berkultivasi selama sepuluh tahun. Jika dia berkultivasi dalam waktu yang lebih lama, maka kekuatannya dapat ditingkatkan lagi. Dia akan mencoba kekuatan supranatural lainnya. Lin Suan mengolah lebih dari satu kekuatan supranatural dalam Kitab Pemanggilan Iblis. Pada saat ini, dia ingin mencobanya satu per satu. Sayap Dewa Iblis. Pada saat ini, sepasang sayap hitam muncul di punggungnya dan mengepak pelan. Dia langsung menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di kejauhan yang tak berujung. Begitu cepat. Lin Suan terkejut. Dia pernah mengolah jaring langit tanpa bayangan sebelumnya, tetapi jarak garis lurus jaring langit tanpa bayangan tidak dapat dibandingkan dengan sayap Dewa Iblis. Tentu saja, bukan berarti jaring surga tanpa bayangan tidak ada gunanya. Lagi pula, jaring surga tanpa bayangan juga merupakan kekuatan gaib seorang Kaisar Agung. Efek jaring surga tanpa bayangan lebih baik. Teknik pergerakan yang sulit dipahami seperti itu dapat langsung membuat musuh tumbang. Begitu saja, Lin Suan mulai menggunakan berbagai seni bela diri yang dikultifasikannya pada tingkat ketiga. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi berlalu. Selama bulan ini, orang-orang di tingkat pertama dunia bawah gempar. Mereka bahkan mengetahui bahwa defleksi catok trik telah mengalami pukulan telak karena Lin Woody. Defleksi catok trik sungguh tidak beruntung karena ada hubungannya dengan Lin Woody. Dikatakan bahwa mereka harus menanggung rasa sakit jiwa mereka setiap hari. Beberapa orang mencibir. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa peri cantik dari dunia bawah telah menjadi seperti tengkorak. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Bahwa Lin Woody masih belum berani keluar. Pengecut, hak apa yang dia miliki untuk menyebut dirinya tak terkalahkan. Satu demi satu teriakan dingin terdengar. Sebulan kemudian. Di tingkat ketiga dunia bawah, Lin Suan menarik telapak tangannya. Di sekelilingnya, sebuah gua tempat tinggal hancur berkeping-keping. Gua itu terbelah oleh pedangnya. Ada beberapa orang bijak agung tingkat menengah yang terjatuh ke dalam. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Di tingkat ketiga dunia bawah, ada juga beberapa penjelajah saat ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Kalau saja bukan karena Dead Souls abis yang masih berada di tingkat pertama, mereka pasti sudah mengira pihak lain sudah datang. Mereka tidak tahu siapa orang ini. Ki iblis di tubuhnya sangat menakutkan. Cepatlah pergi, dia pasti ahli dalam jalur iblis. 5.037 Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan bunga iblis. Itu adalah bunga hitam. Itu adalah kenang-kenangan yang diberikan kepadanya oleh bunga ilusi, air, dan bulan. Itu juga merupakan simbol statusnya di bunga ilusi, air, dan bulan. Sebelumnya dia mengabaikannya setelah keluar karena tidak punya waktu. Sekarang, dia akhirnya punya waktu luang. Setelah dia mengeluarkannya, pesan yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, semuanya memanggilnya. Apakah ada masalah dengan bunga ilusi, air, dan bulan? Lin Suan terkejut. Dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, sosoknya berkelebat dan terbang kekejauhan. Saat ia bergabung dengan ilusi bunga, air, dan bulan, ia sudah mengetahui bahwa ada beberapa misi sulit yang mengharuskan semua orang melakukannya bersama-sama. Mungkin saat ini, bunga ilusi, air, dan bulan telah memanggilnya untuk sebuah misi. Sepasang sayap hitam terbentang di belakangnya dan bergoyang lembut. Lin Suan berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat menembus kehampaan. Di tingkat ketiga dunia bawah, beberapa orang sangat ketakutan. Beberapa orang bijak agung dan bahkan mereka yang berada di tahap tengah menyipitkan mata mereka. Apa itu tadi? Apakah kamu melihatnya? Mengapa saya merasa ada kilatan petir hitam yang menyambar? Apakah itu manusia? Tidak mungkin. Siapa yang bisa secepat itu? Kecepatan ini telah melampaui pemahaman mereka. Lin Suan menggunakan sayap Dewa Iblis. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu keluar lantai tiga. Tak lama kemudian, dia keluar. Dia memasuki tingkat kedua. Orang-orang di lantai dua juga terkejut. Pada hari ini, mereka melihat kilatan petir. Mereka hanya bisa melihat bayangannya saja. Ketika mereka perhatikan dengan seksama, bayangan itu sudah menghilang. Siapa itu? Apakah seorang pakar yang tak tertandingi telah datang? Di tingkat pertama dunia bawah. Orang-orang dari ilusionari flower, water, dan moon sudah putus asa. Mereka tidak lagi memiliki harapan untuk Lin Woody. Namun, pada hari ini, angkanya turun. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda sedang diserang? Terdengar suara samar. Orang-orang dari ilusionari flower, water, dan moon tiba-tiba mendongak. Mereka melihat seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Lelaki itu tinggi dan tegap, wajahnya tampan, dan tatapan matanya sangat dalam. Siapa orang ini? Banyak orang yang bingung. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, pupil beberapa orang menyempit. Anda di sini. Pria kekar itu meraung. Lin Woody, kamu akhirnya muncul. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa? Lin Woody? Dia adalah Lin Woody. Banyak sekali orang yang terkejut, merasa bahwa ini tidak masuk akal. Nairo menatap ke depan sambil meneteskan air mata. Saat ini, paras cantiknya sudah tidak ada lagi. Dia tampak seperti tengkorak. Namun dia tampaknya melihat harapan. Lin Suan telah menciptakan banyak keajaiban. Saat itu, Lin Suan telah memasuki reruntuhan Asura. Itu adalah tanah kematian, dan tak seorang pun pernah berhasil keluar dari sana. Namun, Lin Suan melakukannya. Kali ini, akankah Lin Suan mampu bertahan dari krisis di depannya? Dia tidak tahu, tetapi dia memutuskan untuk mempercayai pihak lain. Cermin itu juga tercengang. Di dalamnya, ada sepasang mata dan bunga hitam yang terus berputar. Itu juga sangat mengejutkan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa meskipun penampilan Lin Suan tidak banyak berubah, aura di tubuhnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Seolah-olah pihak lain itu adalah binatang iblis kuno yang dapat meletus dengan kekuatan tak terbatas kapan saja. Alis Lin Suan terkatuk rapat. Dia tahu bahwa jiwa orang-orang di sekitarnya telah rusak parah. Ada suatu kekuatan yang melahap jiwa orang-orang ini. Terutama ketika ia melihat sosok berambut putih dan berwajah seperti tengkorak. Upil matanya mengerut hebat. Kalau dia tidak salah, ini seharusnya Nairo. Sebelumnya, Nairo adalah seorang wanita cantik yang mampu menggemparkan dunia. Namun sekarang, dia telah berubah menjadi tengkorak. Siapa itu? Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Lin Suan langsung marah. Nairo telah melalui beberapa pertempuran dan misi bersamanya, dan dapat dianggap sebagai temannya. Pada saat ini, seseorang memperlakukannya seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya. Pada saat itu, lelaki kekar tadi menceritakan apa yang telah terjadi. Lin Suan sangat marah. Abyss of Dead Souls telah melakukannya. Dia telah mendengar tentang Abyss of Dead Souls lebih dari sekali. Dia tahu bahwa itu adalah jenius nomor satu dari klan mayat hidup, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepuluh tahun yang lalu, dia bahkan telah memasang jebakan untuk mengelabui pihak lain. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, jebakan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Lin Suan. Ternyata Raja Kera sudah muncul. Terlebih lagi, dia pernah bertarung dengan Abyss of Dead Souls dan melukainya. Kemudian, puncak orang suci agung dari klan mayat hidup membawa pergi Sun Kitian dengan senjata supersakral. Tampaknya Raja Kera seharusnya meninggalkan dunia bawah. Lin Suan menghela nafas lega, lalu wajahnya kembali gelap. Klan mayat hidup tidak dapat menemukan Sun Kitian, jadi mereka mendatanginya. Apakah mereka ingin membunuhnya untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri? Apakah dia, Lin Suan, seorang yang mudah menyerah? Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar di matanya. The Abyss of Dead Souls, iya kan? Jika kau ingin bertarung denganku, silakan saja. Mata Lin Suan berseri-seri dengan cahaya kemasan. Dia berkata, jangan khawatir, penyiksaan yang kamu derita disebabkan olehku. Aku akan menyembuhkanmu. Dan aku akan membunuh Abyss of Dead Souls. Api kemasan di matanya berterbangan ke segala arah, menembus langit dan bumi. Ketika roh-roh yang kesal itu melihat api, mereka segera meraung gila-gilaan dan ingin melarikan diri. Namun, mereka terbakar menjadi abu dalam sekejap. Orang-orang didefleksi catop trik tercengang. Mereka merasakan bahwa kekuatan yang menyiksa jiwa mereka telah hilang. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Mereka menatap Lin Suan dengan kaget. Sebelumnya, mereka menyalahkan Lin Suan dan bahkan membenci Lin Suan. Namun kini, semua perasaan itu telah sirna. Mereka hanya terkagum dan takut. Terutama ketika mereka tahu bahwa Abyss of Dead Souls telah dilukai oleh sepasang mata emas. Sekarang, Lin Suan juga memiliki mata emas. Ya Tuhan, apakah matanya dan mata monyet itu memiliki kekuatan supernatural yang sama? Mereka terkejut. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan api reinkarnasi untuk menyelamatkan orang-orang ini. Kemudian dia menatap Nairo dan berkata, Jangan khawatir, aku akan mengembalikan penampilanmu. Nairo lebih merepotkan daripada orang-orang di sekitarnya. Jiwa orang-orang itu hanya dilahap oleh roh-roh pendendam. Dia hanya perlu membunuh roh-roh pendendam itu. Namun, Nairo berbeda. Nairo terkena kekuatan yang mirip kutukan. Tidak hanya jiwanya yang terluka, tetapi juga tubuhnya kehilangan banyak vitalitas. Cara ini memang kejam. Dalam kasus Nairo, bahkan orang-orang dicatot trik deflection tidak dapat memecahkannya. Namun bagi Lin Suan, itu sama sekali bukan masalah. Apapun yang terjadi selanjutnya, jangan melawan. Lin Suan menatap Nairo dan berkata dengan suara yang dalam. Nairo mengangguk, air mata mengalir dari matanya. Lin Suan melambaikan tangannya, dan energi pedang berbentuk naga muncul di telapak tangannya dan mencapai ujung jarinya. Dia menunjuk dahi Nairo. Tubuh Nairo bergetar, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Krone hitam dikeningnya tampak menggambarkan kepala hantu, lalu hantu itu memperlihatkan taring dan cakarnya untuk menggigit. Namun dalam sekejap, jari Lin Suan menusuknya. Kekuatan yang tak dapat dihancurkan dari jiwa pedang naga agung membelah kepala hantu hitam itu. Krone itu juga meredup dan retak dari tengah. Kelima jari Lin Suan terentang, dan seluruh telapak tangannya berubah menjadi kepala naga, meraih pihak lain. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan kuat, lalu sesosok hantu hitam pun dicengkramnya. 5.038 Setelah hantu hitam itu ditarik keluar, Nairo merasa hidupnya tidak mengalir lagi. Dia menatap ke depannya dengan ngeri. Hantu hitam itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menerkam Lin Suan seperti iblis. Oh tidak! Nairo berteriak kaget. Pupil mata yang lain pun mengecil. Hal ini telah menyiksa Nairo sejak lama. Jika sekarang menyelimuti Lin Suan, Lin Suan mungkin akan tersiksa juga. Lin Suan berteriak dingin. Benda seperti itu tidak bisa masuk ke tubuhnya sama sekali. Dia mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang, yang bersinar seperti matahari. Ketika hantu hitam itu menyentuh api suci, ia pun terbakar. Dia menjerit dengan sedih. Menatap bola api itu, ekspresinya menjadi ketakutan. Bahkan Nairo dan yang lain dari catotrik deflection merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Api apakah ini? Tampaknya itu merupakan penangkal alami bagi mereka. Mengapa orang seperti itu datang ke alam baka dengan kekuatan surga dan kekuatan matahari? Mereka berteriak ketakutan. Sekarang mereka tahu bahwa Lin Suan mungkin bukan berasal dari dunia bawah sama sekali, melainkan dari langit berbintang lain. Api ilahi sembilan yang menyala dengan ganas, berubah menjadi matahari yang terus-menerus menghancurkan hantu itu. Hantu hitam itu terbakar langsung ke hantu hitam itu dan berubah menjadi ketiadaan. Selanjutnya, Lin Suan melihat ke depan. Dia menggunakan teknik abadi yang tidak bisa dihancurkan untuk membentuk armor pertempuran abadi dan menyelimuti Nairo. Nairo merasakan vitalitas yang kuat mengalir dalam tubuhnya. Tubuhnya yang layu dan telah menjadi kerangka mulai pulih dengan cepat. Orang-orang di sekitar pun terbelalak tak percaya. Tak lama kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa pun berlalu. Nairo, si kerangka, berubah menjadi wanita cantik. Meskipun wajahnya agak pucat, dia hampir pulih. Lin Suan berkata sambil menyimpan immortal battle armor. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Nairo mengeluarkan cermin dan mengamati dirinya dengan saksama. Ia mendapati wajahnya telah kembali normal. Dia begitu gembira hingga hampir menangis. Terima kasih, Lin Gongsi. Dia menatap Lin Suan dengan rasa terima kasih yang tak tertandingi, berharap dia bisa membalasnya dengan tubuhnya. Lin Suan berkata, sebagian besar kekuatan hidupmu telah kembali, tetapi masih sedikit lemah. Makanlah beberapa pil obat dan bahan alami untuk memulihkan diri. Adapun ucapan terima kasih, hal itu tidak perlu. Ini terjadi karena aku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan disiksa seperti ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aku menyelamatkanmu. Dan Dead Souls abis itu, aku pun tidak akan melepaskannya. Aku akan memberitahunya apa itu penyesalan. Katakan padanya aku akan menunggunya di Flaming Battlefield dalam 10 hari. Di tingkat pertama alam infernal, ada tanah api. Selain itu, itu adalah medan perang kuno. Itu disebut medan perang api merah. Dia pernah ke sana sebelumnya, dan itu sangat cocok untuk pertempuran ini. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk bertarung sampai mati di sana. Nairo menarik nafas dalam-dalam. Yang lain juga terkejut. Apakah mereka benar-benar akan bertindak? Tampaknya Lin Woody sama sekali tidak takut dengan Dead Souls abis. Katanya, Lin Gongzi, kamu harus berhati-hati. Jurang jiwa yang mati sangat kuat, dikenal sebagai raja yang tidak bermahkota. Dia tidak lebih lemah dari putra mahkota. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi kaisar agung sejati. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia bukanlah putra mahkota. Oleh karena itu, saya tidak takut. Lin Suan akan menantang pangeran naga, jadi dia akan memulai dengan jurang jiwa mati. Dia ingin menguji kekuatannya. Dead Souls abis seharusnya menjadi yang kedua setelah putra mahkota. Bahkan, ia sudah mampu bersaing dengan putra mahkota. Dengan demikian, ia adalah lawan yang sempurna bagi putra mahkota. Baiklah, saya mengerti. Nairo dan yang lainnya mengangguk lalu segera menyebarkan berita itu. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh tingkat pertama alam neraka. Selain itu, ia menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, orang-orang di alam infernal tingkat kedua dan ketiga pun mengetahuinya. Bukan hanya alam neraka saja, tapi seluruh alam neraka pun tahu. Banyak sekali ahli dari berbagai sekte dan klan di dunia bawah yang terkejut. Sepuluh hari kemudian, di Flaming Battlefield. Ayo pergi. Kita harus pergi dan menyaksikan pertempuran untuk melihat seberapa kuat Dead Souls abis. Saya juga ingin melihat apakah Lin Woody punya hak untuk bersikap sombong. Dia berani bertarung sampai mati dengan Dead Souls abis. Diskusi terdengar satu demi satu. Semua orang bergegas ke medan perang yang berapi-api. Medan perang yang berkobar-kobar. Itu adalah medan perang kuno. Ada retakan di tanah, dan suhunya sangat tinggi. Ada api yang berkobar di lingkungan sekitar dan di udara. Setelah masuk, yang lemah akan mudah terbakar menjadi abu. Banyak orang telah kembali ke medan perang. Kebanyakan orang menonton dari luar Flaming Battlefield. Lagi pula, suhu di dalam terlalu tinggi. Di antara mereka, Linglong Sue juga datang. Hunya juga datang. Mereka saling memandang. Linglong Sue berjalan mendekat dan berkata, Sudahkah kamu mendengarnya? Kedua belah pihak adalah Dead Souls abis dan Lin Woody. Apakah menurutmu itu dia? Hunya menarik napas dalam-dalam. Apakah itu Linglong Sue? Orang harus tahu bahwa mereka sebelumnya telah merekrut seorang jenius ulung bernama Lin Woody. Apakah Lin Woody ini adalah orang yang menantang Dead Souls abis? Dia tidak yakin. Hunya berkata, mereka seharusnya memiliki nama yang sama. Tidak peduli seberapa kuat Lin Gongzi, akan sulit baginya untuk menahan serangan Dead Souls abis. Dia bahkan mungkin tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Linglong Sue menghela nafas. Ya, dia memang terlalu kuat. Dia lebih kuat dari kita. Saya jadi penasaran, berapa banyak orang yang sanggup menandinginya. Tidak lebih dari lima orang di generasi muda yang mampu bersaing dengannya. Pada saat itu, sebuah suara berat terdengar. Linglong Sue menoleh, apakah ayah juga ada di sini? Dia melihat Santo Iblis darah berjalan mendekat. Di sampingnya, Hunya membungkuh. Salam, Santo. Sang Santo Iblis darah memandang Hunya dan berkata, ayahmu tidak ada di sini. Sebelum Hunya sempat menjawab, suara tawa terdengar dari kejauhan. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Sang jiwa suci juga ada di sini. Dia melayang. Banyak orang membungkuh padanya. Kedua orang suci itu berkumpul. Tampaknya semua orang menantikan pertempuran ini. Apakah kamu berbicara tentang anak itu? Tanya Santo Iblis darah. Sang jiwa suci terkejut. Tidak mungkin. Anak itu bahkan bukan seorang Santo Agung. Aku tahu kekuatan Dead Souls abis. Dia bahkan berani menantang seorang Saint. Dia pastinya sangat kuat. Bahkan kedua orang bijak Agung tidak percaya bahwa Lin Woody adalah orang yang mereka kenal. Pada saat ini, Hunya berkata, mari kita tunggu dan lihat. Tidak akan lama lagi. Lin Woody akan datang. Pada saat itu, kita akan tahu apakah itu dia atau bukan. Beberapa orang mengangguk. Mereka menempati tempat yang bagus dan siap menonton. Kemudian, semakin banyak orang datang. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul antara langit dan bumi. Hal itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan Blutvin Saint dan Sol Saint saling memandang. Apakah dia ada di sini juga? Mereka memikirkan seseorang. Pada saat ini, sebuah sosok berjalan dari depan medan perang. Itu adalah jurang jiwa yang mati. Dia berdiri di sana, dikelilingi oleh bendera-bendera besar yang tak terhitung jumlahnya yang membekukan langit dan bumi. Api di medan perang yang berkobar tidak dapat melukainya sedikit pun. Orang-orang di sekitar terkejut melihat kejadian itu. Dead Souls abis memang kuat. Auranya sendiri dapat menyapu seluruh Flaming Battlefield. Siapa yang bisa menjadi lawannya? 5.039 Dead Souls abis berdiri di Flaming Battlefield dan matanya tampaknya mampu menembus dunia. Katanya dengan dingin. Karena kamu sudah di sini, keluarlah, Mokiansyah. Mendengar hal itu, yang lain pun ikut terkejut. Mokiansyah juga ada di sini. Dia adalah pembunuh jenius terbaik di Saint Sein Hall. Pada saat berikutnya, kekosongan itu berfluktuasi dan sebuah sosok muncul. Banyak sekali orang yang ketakutan, bahkan orang-orang dari generasi tua pun mengerutkan kening. Mengerikan sekali, dia sudah berlatih sadoleskisnet hingga ke level yang sangat tinggi. Saya bahkan tidak tahu kapan dia tiba. Jika dia tidak dengan sengaja melepaskan niat membunuhnya, kita tidak akan tahu siapa yang membunuh kita, bahkan jika kita terbunuh. Suara-suara terdengar satu demi satu. Mokiansyah berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah sambil berkata. Sepertinya, tidak peduli bagaimana aku berkultivasi, aku tidak bisa bersembunyi darimu. Dead Souls abis berkata, kekuatanmu sudah sangat hebat. Selain aku, tidak lebih dari lima orang di generasi muda yang bisa menahan pembunuhanmu. Ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kedua jenius muda ini mampu menyapu bersih segalanya. Bahkan generasi yang lebih tua pun malu dengan inferioritas mereka. Pada saat ini, Dead Souls abis melambaikan tangannya dan berkata, Linger, kemarilah. Di kejauhan, sosok lain berjalan mendekat. Itu seorang wanita. Dia tampak biasa saja, tetapi tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Terutama matanya yang aneh dan menakutkan serta membuat kulit kepala orang-orang geli. Dia seharusnya adalah adik perempuan dari Dead Souls abis, yang bernama Huan Ling. Mokiansyah juga terkejut saat melihat matanya. Sungguh sepasang mata yang mengerikan. Dia pasti telah berlatih mata spiritual fantasi. Dead Souls abis mengangguk. Iya, itu teknik mata semacam itu. Mokiansyah berkata, Sepertinya aku punya musuh kuat lainnya. Jaring langit tanpa bayanganku ada di matanya dan aku mungkin tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Dia mungkin bisa dengan mudah menemukan posisiku. Mendengar ini, orang banyak itu kembali terkejut. Apakah mata wanita ini sudah seseram itu? Jaring langit tanpa bayangan adalah kemampuan ilahiyah seorang Kaisar Agung. Selain Mokiansyah, lebih banyak orang datang, seperti para jenius teratas dari Bridge of Helplessness. Para ahli teratas dari Vaksin Nenemeng dan Sepuluh Raja Neraka juga datang. Mereka adalah para jenius terbaik dari generasi muda. Masing-masing dari mereka berdiri di sana seperti Dewa Iblis. Dengan semua orang ini berkumpul bersama, banyak sekali orang yang merasakan tekanan luar biasa. Mereka tahu bahwa dunia akan menjadi milik orang-orang ini di masa depan. Bahkan Sueling Long, Hun Ya, dan yang lainnya merasakan tekanan luar biasa saat mereka mengobrol bersama. Meskipun mereka kuat, dibandingkan dengan para jenius di hadapan mereka, mereka masih memiliki sedikit kekurangan. Mereka termasuk dalam eselon kedua. Adapun orang-orang yang berada di garis depan, mereka semua berada di posisi paling atas. Deat Sol abis bahkan berada di atas para jenius teratas ini. Jadi, mengalahkannya atau bahkan menantangnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Sekitar setengah hari kemudian, seseorang tiba-tiba datang dari jauh. Beberapa orang berhenti berbicara karena mereka menyadari bahwa orang-orang yang datang berasal dari bunga ilusi, bulan yang terpantul. Banyak orang yang melihat, lalu pupil mata mereka mengecil. Apakah orang-orang ini sudah sembuh? Lagi pula, mereka tahu bahwa mereka telah disiksa selama beberapa bulan terakhir. Mereka semua terluka parah, dan nasibnya lebih buruk daripada kematian. Namun kini, semuanya telah pulih dan mereka semua bersemangat. Siapa itu? Metode seperti apa? Biarkan orang-orang ini pulih. Mungkinkah itu benar-benar Lin Woody? Banyak sekali orang yang bingung. Nai Luo juga datang. Dia berkata dengan keras, Lin Woody akan segera datang. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Lin Woody benar-benar datang. Banyak sekali orang yang melihat kekejauhan. Sue Linglong, Hunya, dan bahkan kedua orang suci agung memandang ke seluruh dunia. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lin Woody adalah orang yang mereka kenal. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria dengan ki iblis berjalan mendekat. Orang ini seperti dewa iblis sungguhan yang telah dihidupkan kembali. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, dia tiba di medan perang. Kekuatannya langsung menghancurkan api di Flaming Battlefield. Aura orang ini mengerikan. Banyak sekali orang yang terkejut. Ini adalah kali pertama bagi banyak orang melihatnya. Apakah dia Lin Woody? Ki iblisnya begitu kuat. Apakah dia dari alam iblis? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Sue Linglong mengerutkan kening. Aku tidak ingat Lin Gongzi memiliki ki iblis yang begitu mengerikan. Mungkinkah dia telah menyembunyikannya sebelumnya? Hunya juga mengatakan bahwa dia tidak yakin. Dia menoleh ke orang di sebelahnya dan berkata, Ayah, bagaimana menurutmu? Hunya berkata, dilihat dari wajahnya, dia sepertinya adalah Lin Gongzi yang kita kenal. Namun, auranya tampaknya berbeda dari sebelumnya. Jadi saya tidak yakin. Dia memang tidak yakin. Baru sepuluh tahun, secara logika, sulit untuk mengubah aura seseorang. Tapi sekarang, ki iblis milik Lin Woody terlalu mengejutkan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lin Suan telah mengolah kitab suci kuno bumi selama sepuluh tahun terakhir, jadi dia tentu saja memiliki ki iblis yang mengerikan. Para jenius teratas di hadapan mereka semua menoleh. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menembus langit. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus hancur. Lin Suan, di sisi lain, hanya berdiri di sana, tidak tergerak. Para jenius papan atas ini sangat kuat. Dengan begitu banyak tatapan, itu sangat menakutkan. Tapi mengapalin Suan takut. Aura yang lebih mengerikan muncul di matanya. Tatapan mereka beradu. Langit runtuh dan bumi retak. Jurang tak berdasar muncul di depan mereka. Semuanya, ini pertarunganku dengannya. Silakan minggir dan saksikan. Dead Souls habis berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Para jenius top lainnya semuanya mundur. Hanya dua sosok yang tersisa di medan perang. Apakah kamu Lin Woody, orang yang menghancurkan istana klan mayat hidup? Kata Dead Souls habis dengan suara yang dalam. Suaranya hampir memadamkan api di medan perang yang berkobar. Ya, benar. Klan mayat hidup pantas mati. Kalian tidak hanya ingin membunuhku, tetapi kalian juga menyerang teman-temanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika Anda punya kata-kata terakhir, sampaikan saja. Lalu, niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Lin Suan. Ki Iblis yang mengelilinginya sangat mengerikan, seolah telah berubah menjadi naga Iblis yang mengaum. Medan perang berapi terus berguncang. Medan perang itu tidak dapat menahan kekuatan ini. Ki Iblis melesat maju dan berubah menjadi pedang Iblis yang menembus langit. Ia menebas Dead Souls habis. Wajah Dead Souls melodi menjadi gelap. Dia berteriak dingin dan menendang. Sebuah hantu jiwa besar muncul, menutupi langit dan bumi. Ia berhadapan dengan hantu. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terus mundur. Mereka semua berseru, sungguh kekuatan yang mengerikan. Setelah menghalauki Iblis, Dead Souls habis melambaikan tangannya dan mencabik-cabik kehampaan. Dia berkata, kau punya kekuatan. Pantas saja kau berani kembali ke istanaku. Kamu layak menerima seranganku. 5040 Mata Dead Souls habis berbinar. Ia merasa lawannya adalah lawan yang sepadan. Sepuluh tahun pencariannya tidak sia-sia. Ambil ini. Dead Souls habis melambaikan tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan abu-abu itu hancur. Api di medan perang yang berkobar membentuk zona spasial. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Bahkan orang-orang di kejauhan bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tahu bahkan seorang sage agung tingkat menengah akan langsung terkoyak oleh serangan ini. Lin Xuan mendengus dingin dan menyerang dengan six-pat fish. Itu tak terhentikan dan tak terkalahkan. Kehendaknya begitu kuat sehingga tampaknya mampu menembus alam semesta. Ledakan. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan dan meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan seperti kilat. Seluruh medan perang menyala terang. Para penonton ketakutan, terutama para jenius muda. Mereka merasa putus asa. Sungguh malang nasib mereka karena berada di era yang sama dengan orang-orang seperti itu. Tokoh-tokoh generasi tua pun ikut menggelengkan kepala dan mendesah dalam rasa rendah diri mereka. Mereka mendapati bahwa kedua pemuda itu telah melampaui mereka. Dunia kini menjadi milik mereka. Setelah satu serangan, kekuatan ilahi mereka semua hancur. Kekuatan mereka seimbang. Kau cukup kuat untuk melawan gerakanku. Kau akan mati jika kau menerima gerakanku selanjutnya. Deat Souls habis tertawa. Dia melambaikan tangannya dan melancarkan serangan lagi. Itu adalah sebuah bendera besar yang berkibar tertiup angin. Dia menumbangkannya dan membelah dunia menjadi dua. Ini bukan serangan biasa. Tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung roh-roh pendendam yang tak ada habisnya. Raungan gila mereka dapat memengaruhi jiwa para orang suci. Jika seorang santo agung ceroboh, jiwanya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lin Suan juga terkejut. Kekuatan Deat Souls habis berada di luar imajinasinya. Deat Souls habis pantas disebut sebagai jenius papan atas. Ia pantas tampil habis-habisan. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu menyerang dengan pedangnya. Ki Iblis Hitam dengan cepat mengembun menjadi pedang hukum. Dia memegangnya di tangannya. Kekuatan jiwa pedang naga agung menyembur keluar. Itu tak terkalahkan. Dia menyerang dengan pedangnya. Seluruh medan perang berguncang dan terbelah dua. Serangan ini tampaknya mampu menghancurkan dunia. Kali ini, bahkan ekspresi Deat Souls habis pun berubah. Kekuatan pedang ini terlalu kuat, di luar imajinasinya. Dia mundur dengan cepat. Setelah satu serangan, medan perang berapi terbelah. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh sangat terkejut. Teknik pedang macam apa ini? Lin Suan berdiri di atas sembilan langit seperti dewa pedang. Dia menunduk dan berkata dengan dingin, Bukankah kau bilang kau akan membunuhku? Apa? Kamu tidak berani melakukannya sekarang. Keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Roh orang mati itu meraung. Dead Souls habis meraung dengan marah dan mengeluarkan suara yang memenuhi langit, menyebabkan seluruh dunia terbelah. Rune yang tak berujung meletus dari tubuhnya saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Tubuhnya seperti roh mayat hidup, dan kekuatannya tak tertandingi. Pada saat ini, ia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Lin Suan masih tidak takut. Dia mengayunkan pedangnya dan menyapu sembilan langit. Sosoknya sangat kuat bagaikan dewa iblis. Setiap serangan pedangnya dapat menghancurkan langit dan bumi. Suara yang memenuhi langit terus-menerus terpecah-pecah oleh teknik pedangnya. Lin Suan melangkah mendekat. Dia sudah berada kurang dari 100 meter dari Yuan 40. Jarak ini dapat diabaikan. Dead Souls habis mendengus dingin. Apa menurutmu jurus pamungkasku hanya suara-suara ini? Anda terlalu naif. Jurus mematikan yang sebenarnya ada di sini. Dia membentuk segel tangan, dan pada suatu saat, bendera abu-abu muncul di sekelilingnya satu demi satu. Totalnya ada 36, dan menutupi seluruh dunia. Pada saat yang sama, mereka menyelimuti Lin Suan. Ini adalah gerakan mematikannya. Lin Suan berdiri di lapangan, melihat sekeliling, tidak tergerak. Katanya, formasi, kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Tubuhnya mekar, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Sembilan api ilahi matahari menyapu. Ia terbakar ke segala arah. Sembilan matahari berputar antara langit dan bumi. Api memenuhi medan perang yang berkobar, membakar tanpa henti. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga terkejut. Ya Tuhan, api macam apa ini? Mengapa saya merasa itu lebih mengerikan daripada kobaran api di Flaming Battlefield? Orang ini punya banyak sekali kartu truf. Teriakan kaget pun terdengar satu demi satu. Dead Souls habis juga mengerutkan kening. Dia juga merasakan api yang mengancam. Itu adalah kekuatan yang paling murni, yang sepenuhnya berlawanan dengan kekuatan dinginnya. Itu adalah pengekangan yang alami. Sialan, awalnya dia mengira lawannya berasal dari Neterward, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dia berasal dari dunia langit berbintang yang lain. Terlebih lagi, dia pernah melihat kekuatan mengerikan semacam ini sebelumnya. Itu monyet. Sebelumnya, mata monyet itu telah menembusnya. Sekarang, dia telah bertemu dengan api ini. Itu membuatnya marah. Niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di matanya. Aku paling benci kekuatan semacam ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Aura kematian pada 36 bendera mencair di bawah cahaya 9 matahari. Ia mencair seperti es dan salju, tidak mampu mendekati Lin Suan. Lin Suan berteriak dengan marah, menyerang salah satu bendera. Bendera itu bergoyang dan retakan pun tampak di atasnya. Pupil mata Dead Souls habis mengecil, dan dia berteriak marah, beraninya kau. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ceroboh lagi, jadi dia terus membentuk segel dengan telapak tangannya. Ketiga puluh enam bendera bersinar terang, dan runih hukum muncul di setiap bendera. Tiga puluh enam runih itu berbeda, dan mereka bersinar bersama pada saat ini. Rune Kutukan Kuno Dengan suara gemuruh, tiga puluh enam runih bersinar terang dan segala macam kekuatan mengerikan mengalir keluar. Inilah kekuatan kutukan, yang membentuk ruang kutukan. Lin Suan merasakan ancaman besar di dalam, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang ingin menghancurkannya. Lin Suan berteriak dingin, menggunakan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim. Dengan lambayan tangannya, sembilan matahari menyapu antara langit dan bumi. Itu membakar dan melelehkan segalanya. Sebuah bendera hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, spanduk-spanduk yang tersisa juga dihancurkan. Lin Suan mengayunkan tinjunya, dan ke-tiga puluh enam bendera itu dihancurkannya satu demi satu. Akan tetapi, aura mengerikan itu belum juga hilang. The Dead Souls habis mencibir, Lin Woody, kau terlalu meremehkanku. Begitu rune kutukan kuno ini keluar, rune itu tidak lagi melekat pada bendera. Bahkan jika bendera jiwa mati milikku dihancurkan, rune kutukan kuno ini tidak akan hancur. Kamu akan terkena kutukan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Di kejauhan, pantom juga tersenyum. Dia tahu bahwa saudaranya sedang bertempur, dan dia pasti akan menang. Yang lain juga berdiskusi. Tampaknya Dead Souls habis masih berada di level yang lebih tinggi. Lin Woody ini sudah tamat. Klan mayat hidup sangat yakin bahwa tak seorang pun akan mampu lolos dari jurus mematikan tersebut. Tidak bagus. Ekspresi Linglong Sue, Hun Ya, dan yang lainnya berubah, dan kedua orang suci itu juga mengerutkan kening. Lin Woody, bagaimana kamu akan menggagalkan jurus mematikan itu? Sejujurnya, mereka khawatir pada Lin Suan saat ini. Kecuali Lin Suan memiliki kartu truf yang lebih kuat, dia benar-benar dalam bahaya kali ini. Mungkinkah dia akan jatuh di sini?